Halo, selamat menikmati. Dengan Tien dari Hyundai Siapa Besar, sekarang tanggal 21 Oktober tahun 2022, kita mengirim satu unit Hyundai IONIQ 5. IONIQ 5, itu yang ditunggu-tunggu customer ya. Warna hitam, barangnya yang mana? Unitnya yang mana ya? Kita cek dulu. Ayo ikutin. Ini adalah IONI 5 Long Range Warna hitam Ini kita mau kirim ya Ini pemesanan dari bulan Februari tahun 2022 Jadi berapa bulan tuh Kita kira Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober Sembilan bulan Sembilan bulan mobilnya baru lahir guys Kita lihat Nah ini mobilnya lagi di poles-poles ya Masih banyak seekernya Nanti kita rapikan lagi Nah kalau seeker ini kemungkinan gak akan dilepas Nanti biar customernya aja Karena kan mobil baru biasanya Ada sesi unboxing gitu kan Kita cek perlengkapannya Ini ada segitiga pengamal, karpet Di sini Ini V2L V2L itu adalah Vehicle to load Jadi buat ngecas Jadi IONI 5 ini bisa jadi powerbank Kalau misalkan listrik di rumah kita lagi mati Misalkan PLN mati tuh Kita bisa pakai baterai di IONI 5 Jadi semacam genset gitu Atau powerbank ya Nah kita pakai adaptornya ini Namanya V2L Vehicle to load Yang untuk dapat Colokan V2L ini hanya IONI 5 yang long range ya Ini kalau gak salah signature long range sama standard itu tetap Yang penting signature ya Terus ini disini ada Tire mobility kit Jadi kalau di mobil listrik itu udah gak ada ban cadangan Gantinya itu ini Ini masih ada towing hook Terus Ini cairannya Cairan buat ambil ban Terus ini pompanya Ini nanti dicolok ke charger yang di dalam Kabin Jadi ini satu tabung cairan ini buat satu ban Jadi kalau mobil listrik Sekarang rata-rata gak pakai ban cadangan Berarti ini tire mobility kit Supaya mengurangi beban Oke Ya udah Ini biar nanti mobil diterapi dulu aja Kita sambil nunggu towing kita kesana aja Yuk Baterai nya 5% Oke Baterai 83% ya 311 km Mobil airnya 5% ya Mobil airnya 5% ya Kita tunggu selama 9 bulan akhirnya sampai Ini ya Ioni 5% ya Ioni 5% ya Kita mau ceritima dulu mobilnya Yuk kepin Nanti kita coba ya Kita cek dulu mobilnya Akserior Kemudian nanti baru interior Ini saya ada checklistnya Ini saya Siapa yang bisa bantu untuk cek Anggi Yang lebih ngerti sama mobil Oke Jadi gak apa-apa Siapa aja Kita cek dari depan ya Nanti kita baru sampai muter ke dalam terakhir Kita cek bagian depan Bagian depan Cupnya gak ada yang penyok Gak ada yang baret ya Ini kotor aja nih Nama juga mobil Di bawah pekat towing Nah debu Terus Bagian sini Ini lampu juga Lampu Coba saya nyalain ya Ini kita sebutnya Hidden DRL Hidden itu Kalau misalnya kondisinya dia mati Gak kelihatan Tapi pas kondisinya dia on Dia baru kelihatan Kayak gini Jadi pas mati Gak kelihatan ya Nah ini lampunya semua Sudah nyala ya Ada Empat Empat konsol lampu ya Lampu utamanya Lampu DRLnya yang kotak gitu Lampu utamanya Projector Pelek bagian depan Yang sebelah kiri Gak ada yang baret ya Gak ada yang baret Banyak oke Gak ada yang Penyok Bagian sini Gak ada yang baret Nah ini bagian ini Memang gak boleh dipoles Soalnya ini kan bagian doff Iya kan Kita kesini Ini agak kotor aja ya Kotor Kotor Tapi gak ada yang baret ya Bagian sini Ini gak boleh dipoles Karena ini doff Sini Gak ada yang penyok Ini doff rodanya Ini Ini bisa hilang ya Tuh Gak ada yang ini ya Barat Gak ada penyok Kita ke belakang Nah lampunya Ini lampunya Kalau malem Lampu rem dan lainnya Nanti kita coba Oke ini secara bukanya Untuk ngecas Nanti kita atas ya Boleh Roda belakang Yang sebelah kanan Gak ada yang baret Gak ada yang penyok Ini Bukas apa namanya Ya dari pabrik yang biasanya Itu ya di cek ya Terus Wheel artnya ini Gak ada yang baret Ini gak boleh dipoles Karena dia memang Standarnya harus doff Terus Bagian sebelah sini Gak ada yang baret ya Terus Roda Depan Bagian sebelah kanan Gak ada yang baret Gak ada yang penyok Oke Kita cek Eko plus Itu normalnya berapa Normalnya kalau Berapa kilo gitu Ini kalau misalkan Kan ada dua nih Yang 328 Itu mode AC nya lah Semua Kalau yang pasti lagi Tengah-tengah Kemudian Eko plus Eko plus itu AC nya mati Jadi kalau misalkan Pas lagi di Puncak atau dimana Yang gak butuh AC Tetap pakai mode Eko plus Eko plus Jaraknya nampak banyak AC dan lain-lainnya Sudah di settingnya Ini kita coba buka ya Bang ya Ini lama KM-nya kan 10 perak ya Oh itu efisiensi Ini saya ambil ya Ini saya tinggal Semua disini Ini garansi kaca filmnya 5 tahun Kalau misalkan mau di upgrade Atau Kaca filmnya merek sebet Dari Korea Garansinya 5 tahun Ya Ini saya gabung ya Disini Terus ini Ketansi Oh itu tadi Dari Towing Terima dengan Towing Itu nanti saya Ini kutansi Pembayarannya Pak ya Kutansi Kenapa Pak ke pasis yang lama Aku kurang tahu Ini berapa 9 bulan Saya taruh sini ya Kemudian Ini ceklisnya Pak Bisa tolong Ditarah tangan Dari sini Sama ya Surat jalan sementara Ini menyusul Oke Wall mount charging Ini menyusul Nanti ada vendor Yang akan Survei ke rumah Kasma Karpet standar Ini ya Pak ya Ini disini Gak ada tool set Jack handle Gak ada Banser Gak ada Lighter Gak ada Di wheel cap ada Atau Cahap yang Gak ada Buku service Ada Venture Barcode Surat jalan Surat jalan itu Pelaguan Paling cepat Selasa Senin Kalau misalkan Sudah ada Langsung santer Disini Disini Ini Thank you later Nanti saya cabut Satu lagi Nanti saya rapikan Warnanya apa? Warnanya biru Sementaranya cukup biru Ya Sementaranya sudah ada bar birunya Cuma kalau untuk Warna base-nya Seperti kayak mobil-mobil sekarang Warna putih 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 dengan Putih dengan Base-nya Ada biru Ini buat pegangan ya Pak ya Jadi yang saya pegang apa aja Yuk ke mobilnya Thank you later Ini semuanya Saya gabungkan Jadi satu ya Pak Jadi gak ada yang tercacar Oh iya Karpetnya masih belum terpasang Sementara Biarkan saja ya Kalau mau buka Kita pasang Biru Terima kasih telah menonton!